Assalamualaikum teman-teman di video kali ini saya mulai dari sini dulu ya ini suami saya lagi bungkusin jajan lebaran teman-teman hehehe bukan jajan sih sebenarnya ya tapi ini saya berbagi rezeki ya teman-teman ya untuk orang-orang sekitar saya saya banyak mengucapkan terima kasih ya teman-teman untuk teman-teman yang selalu menonton video saya mengikuti kegiatan saya bekerja di Taiwan melalui platform youtube channel saya ya jadi teman-teman ikut andil dalam rangka saya berbagi ini ya walaupun hanya nonton video saya mudah-mudahan kustiaullah memberkahi dengan niat kita ini amin saya minta maaf jika teman-teman kurang setuju dengan apa yang saya posting ini ya saya sangat menghargainya setiap orang itu mempunyai sudut pandang yang berbeda gak apa-apa ya yang penting saya pribadi niat saya baik tujuan saya baik nah ini sudah selesai bungkusin ya teman-teman ya dan ibu saya datang suami saya minta tolong sama ibu saya untuk membantuin membawa kayak gitu ya teman-teman ya ini saya berbagi untuk tetangga saya dulu ya teman-teman ya kalau saudara saya yang jauh itu lain hari kayak gitu ya teman-teman ya jadi ini saya utamakan tetangga saya dulu yang terdekat dulu kayak gitu ya yang jauh lain hari nah ini mau mulai diantrin ya teman-teman ya oleh ibu saya dan suami saya saya berharap mudah-mudahan ya tahun depan aku bisa berbagi seperti ini ini lagi ya teman-teman ya khususnya untuk orang-orang di sekitar saya sekitar aku karena bagi saya orang yang paling penting dalam hidup kita itu adalah orang di sekitar kita saudara kita tetangga kita karena kita itu hidup di lingkungan yang bermasyarakat yang saling membutuhkan satu sama lain kayak gitu ya teman-teman ya dan ini sama ibu saya diambilin dulu untuk diantrin ke tetangga saya yang paling dekat dulu ya bukan diangkut saat wadah-wadah karena ibu saya itu kecil jadi keberatan ya kalau nggak dikurangi dulu diantar ke sebelah dulu kayak gitu ya teman-teman ya kalau suami saya pakai motor ibu saya nggak mau dia maunya jalan kaki ya sudah jadi ibu saya jalan suami saya pakai motor kayak gitu nggak apa-apa yang penting tujuannya sama yaitu berbagi ya oke ya teman-teman ya pokoknya pokoknya saya sangat mengucapkan terima kasih banget teman-teman yang selalu nonton video saya ya kayak gitu ya ini suami saya juga nganterin berbagi ya teman-teman ya nah ini untuk saudara saya ya teman-teman ya karena yang paling dekat itu bulik saya saudara saya yang paling dekat itu bulik saya ya jadi dianterin dulu juga barengan dengan tetangga yang lain kayak gitu nggak apa-apa oke terima kasih semoga teman-teman sehat selalu bahagia selalu semoga apa yang kalian cita-citakan tercapai dengan cita-cita saya juga dan yang lagi berjuang semangat terus kita belajar ya dalam hidup ini oke Assalamualaikum video hari ini segala sesuatu kekurangan saya maaf Assalamualaikum beruntung beratuh apa mbak oh yuk orang-orang aman-aman apa kok maten oh ala oh matersun maters thank you oh Assalamualaikum teman-teman selamat sore saya sudah selesai masak ya teman-teman ya saya masak hari ini itu suimpel banget ya karena daging-dagingnya itu adalah yang masih menu sisa kemarin tapi sayurannya baru yang segar-segar simple saja menu hari ini buat majikan karena cuma satu orang yang datang kalau kemarin itu banyak banget dan teman-teman sudah melihat video saya yang kemarin itu di dalamnya itu ada papa muda karena banyak yang penasaran ya papa muda yang mana papa muda yang mana kayak gitu karena dia itu jarang tinggal di sini karena dia itu jarang tinggal di sini cuma sekali-kali saja datang ke sini ya dan juga kebetulan masuk tanpa sengaja ya sudah aku masukkan ke dalam video saya tidak menghapusnya saya tidak mengelotongnya karena buat kenang-kenangan saya ya di besok di rumah kayak gitu ya dan orangnya itu sangat baik banget teman-teman ya sangat sopan sangat ramah dengan kita sama mbak tuti karena papa muda itu adalah masikanya mbak tuti kayak gitu dan waktu saya datang ke sini itu ya dia itu masih sekolah teman-teman ya masih sekuliah dan sekarang dia sudah kerja di pabriknya bapaknya sendiri kayak gitu maksudnya adalah Tuhan besar gitu ya intinya seperti itu ya karena kemarin itu saya lupa atau buru-buru editnya ya jadi tidak saya translate kata-kata atau ucapannya ya saya itu lupa gitu ya teman-teman ya mohon maaf mohon maaf dan terima kasih mudah-mudahan teman-teman yang selalu menonton video saya senantiasa diberikan kesehatan dan aku mau bikin ini teman-teman ya menu takjil yaitu dari susu dan juga puding dan juga saya campur buah-buahan ini ceritanya saya berbagi teman-teman ya berbagi rezeki wah sederhana banget buat mbak tuti tapi ya ini saya yang beli tapi mbak tuti itu beli santan karak teman-teman ya wongi kaya ngunuhi orang kena dikandani ya orang kena dikandani di rumah itu masih banyak santan tadi itu dia ke toko Indonesia beli santan nah ini dan juga beli kerupuk ini kemarin saya yang beli nah dia beli santan oke ya teman-teman ya jadi konten hari ini adalah seperti itu ya mohon maaf video depannya itu saya tautkan adalah vlog suami saya di rumah kemarin berbagi rezeki untuk orang-orang di sekitar aku jujur saya itu selalu apa ya namanya ya mempunyai prinsip ya orang yang paling penting dalam hidup kita adalah orang di sekitar kita salah satunya adalah mbak tuti nah mbak tuti itu adalah orang yang paling penting mbak tuti adalah orang yang paling penting dalam hidup saya di sini begitu juga majikan saya aku ngeluh di opening mbak tuti diperhatikan kaya gitu loh teman-teman ya jadi orang di sekitar kita itu sangat penting banget yang ngapi-api yang baik-baik mbak tuti ngakak enak buri ya saudara kita orang sekitar kita tetangga kita itu adalah orang yang paling penting dalam hidup kita ya teman-teman ya aku satu yang paling penting tentang Renia atau WK aku gak suka aku gak menunggu muntak-muntuk menunggu nah nih loh ini adalah orang yang paling penting dalam hidup kita di sini ya orang yang paling apa ya yang aku kayak mumat yang ini perhatian kayak gitu jadi dulur penting buat kita saudara tetangga itu ngelunggulat ya ngelunggulat ya berusaha yang terbaik lah kayak gitu lah kita orang ya kita orang ya iya kapan pasti kita itu membutuhkan orang di sekitar kita saudara kita ya mesti dulur ya tunggo aku penting banget jadi cintailah sayangilah orang-orang di sekitar kita yaitu dulur tunggo ya oke oke maka dari itu saya juga di sini mencintai majikan aku maksudnya sayang gitu loh teman-teman ya sayang sama mbak tuti kayak gitu sayang sama simba sama mbak kong kenapa karena saya itu kalau sakit ya aku itu tidak diizinkan kerja teman-teman ya wes hati sakit kamu jangan pulang makan kayak gitu oh yaudah yaudah gitu sih jadi saya itu kalau sakit harus istirahat harus ke dokter harus total maksudnya wes dilarenki kayak gitu jadi yuskui lah ya alhamdulillah saya mempunyai majikan yang sangat baik dan ketemu mbak tuti juga sangat baik kayak gitu saya sangat bersyukur banget yuskui lah ya oke ayo kita buat tajil ya wes sore sebelum saya potong buahnya saya cuci dulu ya teman-teman ya ini buah naga itu kecil banget teman-teman ya seperti bola kasti itu loh ya kecil saya memilihnya yang kecil ya karena mahal banget lagi lagi gak musim mungkin ya jadi mahal terus ini ada pepaya jambu dan juga buah ini ya dulu tuh pertama saya membelinya itu pahit tapi yang kedua itu manis dan ingin aku coba lagi sekarang bangun pak kip 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 selamat menikmati ini nanti buat Nenek nah ini buat Nenek dan ini juga buat Nenek mudah-mudahan rezekinya lancar awai sehat keluarga bahagia begitu juga Mbak Tuti majikan keluarga saya keluarga teman-teman yang menonton oke ini saya parut punya Nenek ya teman-teman ya oke jambu sudah selesai sekarang papayanya saya parut dan ini apa namanya lewahnya ini lewah atau melon aku kurang paham katanya Nenek itu siangkua ya teman-teman ya atau melon harum, melon wangi gitu loh mulai dari kemarin ya Taiwan itu panas teman-teman ya sumuk sekali mbak pembak tuti rak rumuh habis nyusu mbak kum Nenek tidak biasa makan buah naga ya teman-teman ya tapi kali ini saya mau kasih ya Allah warnanya jen teman-teman bismillahirrohmanirrohim pertama kali saya buatkan Nenek ya buah dengan buah naga sekarang saya menyiapkan takjil saya pakai pisang ini ada dua macam pisang ya teman-teman kalau Indonesia ini gedang awa ini gedang apa ya gedang buah ya aku mau pakai ini ya nah ini ya saya mau pakai berapa satu dua ini saya apa namanya sawut ya teman-teman ya belewahnya susu belum bismillahirrohmanirrohim dan ini buah naga pisang nanti tak anung mbak untuk neng pagi mbak dan ini belewahnya bismillahirrohmanirrohim 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 mantul toh bismillahirrohmanirrohim seperti ini dia suka praktekin masakan saya juga sih ya lantai 4 lantai 4 belum mbak dia kan ngomong kalau nah ini ya teman-teman ya sudah selesai bikin tajilnya sama bawa ke depan mantul mantul ini buahnya juga ger dan ini perdana buat nenek ya ada buah naganya jarang-jarang nenek itu makan buah naga hari ini saya kasih makan makan jadi apa itu ini style indonesian style saya suka ke new night ya 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 ini makan sayur genjer jadi menu saya sayur genjer teman-teman ya nah tadi yang sudah saya tunjukkan Makan teman-teman Ayam teman-teman Ayam aah Sayam aah Sayam aah Aku makan satu lagi Aku suka Tidak, ini adalah Oh, seperti ini Seperti seperti ini Seperti seperti ini Wow, seperti ini Ini adalah 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 Bismillahirrahmanirrahim Ambil Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya Cinta Gua Pahit lagi Dicampur susu pahit Wah Gua Tidak 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 Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Rerek Untungnya pisangnya masih ada Jadi tadi Apa Su buahnya tadi ya teman-teman ya Takjil tadi ya Pahit Pertama yang mencoba adalah majikan Dan Dia ngomong sama saya ya Kok eh Kok pahit-pahit ya Mosok Aku bilang gitu Terus saya coba Eh ternyata bener pahit Terjadi sama waktu pertama kali saya bikin Takjil siro buah tersebut Pahit Dan ini juga pahit Dan Itu namanya apa ya Buah apa mbak jeneng ya Belewah Kayak belewah itu loh ya teman-teman ya Tidak bisa disatukan dengan Susu Nah ini saya mencoba Susu dengan belewah tadi Ini ya Itu tidak bisa disatukan Jadi bukan Bukan buahnya yang pahit Tapi memang antara susu dan itu Itu gak boleh bersatu Nguno lah ya mungkin ya Nyatanya pahit ya mbak ya Buahnya dimakan sendiri Itu gak pahit Manis rasanya Kok ini dicampur Dicampur susu langsung Pelan-pelan itu pahit Nah ya sudah lah Untungnya masih ada susunya ini ya Masih ada Tadi saya gunakan Sepertiga neto Jadi masih sisa setengah lebih ya Dan ini juga masih ada Jadi saya Bikin lagi Tapi Tanpa menggunakan Buah belewahnya Kayak gitu ya Ya wes lah Pengalaman lain kali Tidak akan membuat Sebuah dengan Bewah tersebut Gitu Yang selain itu saja Oke lah ya teman-teman Gak apa-apa Masih ada susunya Saya mau buat lagi Dengan pisang saja Gitu ya Ropopos Gitu Dan terima kasih teman-teman Yang sudah mengikuti vlog saya hari ini Eh masih kan Masih ada balik Masih ada balik Walah ke rumah Waduh Oke nyawo Geger Oke lah Terima kasih teman-teman ya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Bye bye Mohon maaf segala sesuatu kekurangan Di dalam video saya ini Bye Sampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya